Selamat sore, lebih dari 45 perusahaan pengembang pulau reklamasi Teluk Jakarta harus menghentikan aktivitas pembangunan mereka sampai ditetapkannya peraturan reklamasi baru oleh pemerintah pusat. Gubernur DKI Jakarta meminta para pengusaha tidak menggugat keputusan tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat hingga kini masih mengkaji peraturan terkait reklamasi Teluk Jakarta. Selama pengkajian, seluruh perusahaan pengembang diminta untuk menunggu peraturan baru terkait perizinan dari pemerintah pusat. Kondisi ini membuat pembangunan harus dihentikan sementara. Akibat dihentikannya pembangunan, 47 perusahaan pengembang, 17 pulau reklamasi Teluk Jakarta hingga kini belum bisa mendapatkan keuntungan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaypurnama meminta para pengusaha bersabar dan tidak menggugat keputusan tersebut karena dinilai hanya semakin merugikan perusahaan. Saya kira didiemin begitu digugat-gugat lebih rugi, gak ada yang berani beli juga. Lebih baik diberesin pusat, atau semua yang penting mau beresin pusat, yang penting 15% jangan hilang. Itu aja buat saya. Ijin mau diambil orang juga boleh kok. Terima kasih telah menonton!